Ketika masih lainnya sempat sepi pembeli, penjualan hewan kurban di Iskaran, Semarang, Jawa Tengah mulai menggeliat. Meskipun wabah PMK masih merundung, penjualan sapi dan kambing mulai meningkat jelang Idul Adha. Di sebuah lapak hewan kurban, dari 30 ekor sapi yang dijual, hanya tersisa 5 ekor sapi yang belum terjual. Sementara 25 ekor kambing juga telah terjual. Meskipun telah terjual, pedagang tetap menjaga kesehatan hewan kurban. Para konsumen sengaja membeli hewan kurban mendekati Idul Adha untuk memastikan bahwa hewan kurban yang dibeli dalam keadaan sehat dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Liputanam terkini, kami akan kembali 1 jam datang dalam Liputanam Siang, saya Skolastika Sylvia. Salam S.Y.TV Terima kasih telah menonton!